Indonesia dan Laos sepakat mendorong kerjasama ekonomi, yakni di sektor perdagangan dan investasi. Investor Indonesia menaruh minat untuk menanamkan modalnya di bidang pupuk dan pertambangan Laos. Selain itu, industri strategis milik Indonesia seperti pesawat dan alutsista siap untuk dijadikan komoditas kerjasama. Kesepakatan kedua negara terjadi saat pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Tonglun Shisoulit yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober. Investor Indonesia tertarik, sangat tertarik menanamkan modalnya di bidang pupuk dan pertambangan dan saya diharapkan akhirannya karena ini dapat segera direalisasikan. Selain itu, industri strategis Indonesia selain kerjasama ekonomi, kedua negara juga berkeinginan untuk menjalin kerjasama dalam memerangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perdagangan narkotika ilegal serta kerjasama di bidang pendidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan.